Adab seorang anak kepada orang tua Baik itu anaknya perempuan atau laki-laki Ada beberapa adab Satu Ini dalam hadith Rasulullah SAW Kalimat yang pertama Ini saya sampaikan Diriwatkan oleh Siti Aisyah Dikatakan Atau dua laki-laki Jadi Rasulullah ditanggi dua orang Anak Ada dua laki-laki hadir Berdua Rasulullah tanya Ini siapa? Dijawab Ini bapakku Ditanya ini siapa? Ini bapakku Lihat perkataan Rasulullah SAW mengatakan Fala tamshi amamahu wala tajlis qablah Wala tada'ahu bismihi wala tusabbibu Ayatullah Bishatam Rasulullah mengatakan Ini siapa? Ini adalah ayahku Ingat ya Kamu jangan sampai berjalan di depan orang tuamu Tapi berjalanlah di samping orang tuamu Atau di belakang orang tuamu Itu kata Rasulullah Ini kadang-kadang Ma, Pak, Bapak duluan Ya, Mama duluan Aku duluan ya, Mama, Bapak di belakang aja Tidak Subhanallah Adamnya Bahkan kalaupun duduk Kalau bisa tidak perlu untuk di depannya Tapi di belakangnya Kalau naik mobil orang tuanya di belakang Pamit Pak, Ma, Maaf Saya di depan ya Adam Subhanallah Karena sama Di mobil kan maju Berarti seakan-akan kita berada di depan Subhanallah Ini Mama di depan Bapak yang nyupir Itu kacau lagi Subhanallah Kan dalam hadisnya kita harus berada di belakangnya Itu mah beda lagi Di situ nyupir lagi Bapaknya Tidak Namun yang jelas saya sampaikan Apabila sedang berjalan Anda harus di belakang orang tuamu Jangan sampai orang tua Puntan-puntan Orang tua ini di belakang kita Kita di depan Berarti orang tua harus di depan kita Ataupun orang tua berada di mana? Samping kanan atau kiri kita Ini pertama Yang kedua Walatajlis qablah Jangan pernah duduk sebelum orang tua dapat duduk duluan Begitu masuk Cuma ada kursi Lari Bapak cari lagi Coba cari lagi Astagfirullah mengerikan sekali Justru Ibu Bapak Kalau pertama kali datang Mana untuk orang tua? Ini orang tua Silahkan Mama Duduk Silahkan Bapak duduk Nanti mana? Saya cari lagi Masya Allah Dan kalau seandainya lagi duduk Begini ternyata orang tua berdiri nih Orang tua berdiri Misalnya begini Orang tuanya berdiri Maka tidak boleh duduk anak saat orang tua berdiri Berdiri juga Ada apa di akhir? Mau kemana? Jangan sampai matang Berdiri Mau kemana Pak? Berdiri kita Subhanallah Ada apa? Penting Kenapa? Itu tidak beradab Kalau orang tua saat berdiri Anak duduk Iya Maka tetap berdiri Kenapa? Karena takut ada apa-apa Orang tua mau ke toilet Orang tua mau kemana? Masya Allah Itu Rasulullah Luar biasa Ketika dia datang Anda jangan duduk duluan Ketika dia berdiri Cepat Anda berdiri Karena takut dia punya hajat sesuatu Kepada siapa? Kepada kita Ini kata-kata yang luar biasa Apa lagi? Masya Allah Dan jangan sampai memanggil dengan namanya Nama bapaknya adalah Misalnya Siapa? Zubayyur Maka dibilang Eh Zubayyur Astagfirullah Panggillah dengan kata-kata baik Wahai bapakku Wahai ayah Dan jangan Nomor empatnya Dan jangan sesekali Anda melakukan Perkataan yang membuat Orang tua itu Yesub Yesub tumarah Jadi murka Jadi mengatakan kata-kata yang tidak baik Maka tolong jaga lisannya Kenapa? Karena takut lisan saya ini Membuat orang tua berkata kasar sama saya Subhanallah Ini hati-hati Kenapa? Ketika kita mengungkapkan kata-kata yang tidak baik Berarti dia akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik Maka tolong jaga Jangan sampai kita ini memancing emosi Daripada orang tua kepada kita Ini perkataan yang luar biasa Apalagi? Subhanallah Ini saya kumpulkan dari hadis-hadis Rasulullah S.A.W Yang samanya tidak saya petik Tapi saya ambil yang lainnya Puntan Ingat Jangan sampai memanggil orang tua terhalang Dengan seseorang Misalnya Ada teman kita disini Orang tua disitu Pak, pak, pak Ini kehalangan Mama, mama Gitu Tapi berdiri dekati Jadi tidak boleh berbicara jauh-jauh dengan orang tua Ini mah Orang tuanya disitu Ada beberapa orang depannya Pak, pak, pak Mama, mama Subhanallah Itu Rasulullah bilang Tidak boleh Tapi dekati Dan Bicarakan di depannya Jadi mengatakan Jangan sekali-kali berbicara Ada penghalang Antara anda dengan orang tua Ada Salah satu Biar, pak Biar merasa Masya Allah Itulah hormatnya Anta wa malu kali abika Benar kita belum punya apa Ya sudah Berhormati orang tua Seperti itu Apalagi kata-katanya Funtan Dia yang dihapekan Rasulullah SAW Iya Kalimatnya Jangan sekali-terima kasih Sesuatu yang sudah dilirik Oleh orang tua Subhanallah Ini lagi makan Orang tua Melirik gini Terus melirik itu Kalau bisa jangan diambil Kenapa? Karena takut kita ngambil orang tua sudah melirik itu penginginkannya Imam Syafi'i Kalau makan dengan ibunya Dia tidak berani makan Apa yang dia lakukan? Ibu makan silahkan bu Ibu makan silahkan bu Bunda silahkan makan bunda Silahkan 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 Masya Allah Kok begitu? Iya Kenapa coba? Begitu ditanya Ya Imam Kenapa kau tidak berani makan dengan ibumu Jawabannya apa? Saya takut melukai hatinya Kok bisa? Karena saya takut mengambil lauk Dimana lauk itu sudah dicanangkan Untuk ibunya yang akan ngambil Ibunya gini Wah kepala ikan ini Bagus Ntar lah Habis ini makan ini Ternyata diambil sama anak Yee Diambil Iya Kalau kita sibuk lihat mata-matanya kemana? Wah Ke kepala Ambil duluan Biar nanti orang tuanya gak kebagian Subhanallah Justru dibiarkan Kenapa? Jangan sampai mengambil sesuatu Yang apa? Yang mana orang tua sudah membidiknya Itu Imam Syafi Tidak mau makan Kenapa? Karena takut saya mengambil sesuatu Yang orang tua sudah membidiknya Tidak Silahkan bunda Silahkan bunda Silahkan bunda Selesai makan semuanya Baru dia makan Masya Allah Tapi tetap menemaninya Ditemani orang tua Kalau makan duduk disitu Ibu kalau makan duduk disitu Kenapa? Menemaninya Ditemani Bukan untuk ngabisin makanannya Ini Mbak begitu ngambil Astagfirullah Nggak kenyang Mbak Astagfirullah Kalau dengan mengatakan kata-kata yang lain Padahal itu paling enaknya Mama itu mah kurang enak Kemarin juga saya agak bau-bau Mendingan yang ini aja Puntan Orang tua tahu Jangan sok-sok begitu orang tua Kamu yang mau Cuma orang tua Oh gitu Itu pandai orang tua Ingat Orang tua ini Demi kepada anaknya Pura-pura ngerti Apa yang disampaikan oleh anaknya Padahal orang tua Faham maksud kita apa Orang tua bisa terdiam Dan pura-pura faham Dan pura-pura Oh gitu Oh gitu Dalam hatinya mengatakan Kamu tidak begitu Tujuannya Kamu cuma pengen Bapak beginikan Cuma alasannya begitu Hati-hati Emang orang tua itu Bicaranya dengan Lisan Pakai hati Orang tua itu Makanya Diamnya orang tua Tapi dalam hatinya Anda hangat Tidak senang Oh hati-hati Itu bahaya sekali Tidak senang